Seperti ini wujud aplikasi siswa PAI, Bapak-Ibu. Seperti ini, Bapak-Ibu. Siswa PAI, Bapak-Ibu. Aplikasinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini aplikasi siswa PAI yang nanti bisa di-install oleh anak-anak kita. Semua suruh install ini. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Install ini semua. Di sini, belajar di rumah dengan aplikasi siswa PAI. Ada iklannya di atas. Belajar agama Islam gratis. Dari jenjang TK sampai SMA, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak-Ibu. Siswa itu di aplikasi ini, Bapak-Ibu, bisa ada kerjakan soal, ruang diskusi, latihan mandiri, cari materi, profil, liwayat. Ada tantangan harian. Nanti tantangan hariannya menyelesaikan tiga paket soal. Mengerjakan 20 soal. Mendapat nilai di atas 75 ini tantangan harian. Jadi, nanti kalau siswa sudah punya aplikasi ini, dia setiap hari ada tantangan untuk dia, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita tadi, kalau kita memberikan soal ke siswa, maka Bapak-Ibu ya, siswa itu nanti mengerjakannya di sini. Klik ya. Dia memasukkan kode soal dan memasukkan KTA kita, Bapak-Ibu. Jadi, untuk itu, kalau menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas, atau mengerjakan ulangan lewat online, yang Bapak-Ibu berikan ke anak-anak adalah kode soal. Kode soal atau kode paket soal maksudnya. Kode paket soal boleh dari Bapak-Ibu sendiri, atau boleh kode paket soal dari guru yang lain. Sekali lagi ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, tidak. Jadi, tapi ya yang jenjangnya sama. Mengerjakan mengajari SD, kode paket soal SMA ya, report. Tapi ya, lebih bagus kalau paket soal itu yang membuat Bapak-Ibu sendiri, jangan dibuatkan orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pengerjakan ada paket soal dari guru lain, kalau pengerjakan suka, senang, bagus, Nah, itu digunakan juga tidak apa-apa dengan cara tadi kode paketnya tadi dikopi. Tapi kalau jenengan itu, apa namanya, akan lebih bagus kalau jenengan ya, merakit soal sendiri, nanti disajikan ke siswa sendiri. Merakit soal juga tidak harus dari butir soal yang dibuat sendiri. Dari orang lain juga tidak apa-apa. Oke, Bapak-Ibu, ini ya, anak itu untuk mengerjakan soal yang dibutuhkan dua. Kode soal dan nomor KTA. Kalau nomor KTA kan sudah punya semua. Kode soal itu untuk mengakses soalnya, Bapak-Ibu. Lalu, nomor KTA itu untuk nanti setor nilainya. Jadi kalau jenengan, nanti yang diberikan nomor KTA temannya, maka nanti kerjaannya anak-anak itu akan masuk ke KTA-nya teman. Pak Sutanto malah dikekeku, nomor KTA ini Bu Aziz Jatur. Nanti muridnya nak garap, ya malah melepunin KTA-nya Bu Aziz Jatur. Jadi harus pakai nomor KTA kita sendiri agar nanti nilainya masuk di tempat kita. Jadi nilainya masuk di mana, Bapak-Ibu? Masuk di sini nanti. Anak kalau mengerjakan, langsung masuk di sini otomatis. Jadi kegiatannya apa, nanti dia di kelas berapa, Bapak-Ibu. Jadi satu kode soal itu nanti misalnya dikerjakan 30 siswa, berarti ini kegiatan penilaian, penilaian harian. Kelasnya kelas 7A, jumlah siswanya yang ngerjakan 29. Nanti di situ terekat semua. Terus download, tinggal download, nanti Excel downloadnya. Kalau mau dipindah-pindah, lewat Excel. Jadi masuk di sini, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak-Ibu. Contoh ya, jadi saya akan mencontohkan paket soal tadi, di paket soal saya tadi, mau saya berikan ke siswa-siswa saya untuk dikerjakan. Maka saya copy ini kode soalnya. Salin, kirim WA. Iki kode soalnya cah. Pak Adi kan gitu, cahki kode soalnya. Dia kan butuh kode soal tadi untuk ke sana, Bapak-Ibu. Terus iki nomor RKTA Pak Guru. Jadi Bapak-Ibu, tadi saya masuk, saya pura-pura jadi murid sekarang. Batal. Saya pura-pura jadi murid sekarang. Maka saya dapat tugas, ini muridnya namanya ini. Murid saya namanya ini. Saya pura-pura jadi ini. Ini profil muridnya kan ini. Saya pura-pura jadi murid ini untuk mengerjakan soal dari guru. Tadi kan dapat apa, Bapak-Ibu? Dapat kode soal. Dia kerjakan soal. Klik di sini. Kode soalnya dimasukkan. Oke. Oh, sorry, sorry. Kode soalnya dimasukkan. Diklik, tempel. Nah, ini kode soalnya. Sekarang tinggal ke KTA gurunya. Bapak-Ibu juga kasih nomor KTA, Bapak-Ibu. Ngasih kode soal, ngasih nomor KTA. Ini jadi copy. Jadi nomor KTA ini dikasihkan ke siswa. Nah, kalau KTA ini sih, dikak-kepisahan, ini nomor KTA-nya Pak Guru diiling-iling. Sekarang Pak Guru jangan orang ngirim-ngirim. Jadi, enggak apa-apa. Jadi, kan nomor KTA kan sama. Nomor KTA kan selalu sama. Tapi kalau kode soal kan berbeda-beda. Jadi, apa namanya, Bu Siti Musri Fiatin kan punya nomor KTA sendiri. Itu nanti dikasih ke anak-anak. Kalau nomor KTA kan tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah nanti paketnya, kodenya yang berubah-ubah. Ini dikasihkan ke siswa. Saya pura-pura jadi siswa sekarang. Saya masukkan nomor KTA Pak Guru saya. Jadi, kode soal tidak dimasukkan. Nomor KTA sudah dimasukkan. Klik cari. Jadi, murid kita akan klik cari. Ting, begini. Ketemu. Oh, ini dari Pak Guru. Namanya ini. Membuat soal. Mengerjakan soal. Masuk. Certas, Bapak-Ibu. Sudah langsung kerjakan soal dengan teliti. Mulai. Soalnya sudah keluar. Ini murid sekarang mengerjakan ini, Bapak-Ibu. Nomor soal. Najis seringan disebut dengan najis. Ini mau dibuat nilai 100 apa? Dikurangi. Tidak harus 100. Misalnya, jawab salah Pak. Misalnya, jawab salah. Oh, ya. Oke, gue mau menjawab salah ya. Ini benar ya. Muka Fafafah benar ya. Soal nomor dua. Najis berat disebut najis makfu. Salah ya. Dibikin salah satu ya. Lu, lu. Lanjut. Soal nomor tiga. Iman secara harfiah artinya. Percaya. Lanjut soal nomor empat. Ini. Wala ana'a biguna abadun. Terdapat hukum bacaan. Titik-titik. Idrum biguna. Betul ya? Ebu ya? Ini dibuat betul ya maksudnya? Iya. Ibu betul. Lanjut soal nomor lima. Terakhir. Di dalam ayat. Tabat siada abila habi wata. Terdapat hukum bacaan. Buat salahnya salah loroh berarti. Iya. Benerteluh salah loroh. Ini di gawi ikhfak itu ya. Benerteluh salah loroh. Berapa itu Pak D? Pak D Akyar. Benerteluh. Benerteluh. Enam wih. Sewidak engkau mesti. 60. 60. Selesai. Nilainya 60. Ya. Setelahnya 60. Nah. Nanti nilai ini langsung masuk di KTA kita Bapak Ibu. Langsung masuk KTA. Wih. Gampang engkau gampang. Karo laya-laya. Wih nak karo merom raso. Gimla. Melek laya-laya. Rasah ngoreksi. Langsung biji. Tapi yang tidak ngoreksi ini yang pilihan ganda loh. Kalau yang apa namanya. Urayan ya harus dikoreksi. Bapak Ibu. Maka rajinlah membuat soalnya pilihan ganda. Biar tidak ngoreksi. Tapi kalau urayan nanti Bapak Ibu harus ngoreksi. Karena sistem sampai sekarang belum ketemu algoritma untuk menilai soal urayan. Atau soal jawaban singkat. Tapi kalau pilihan ganda. Sudah cerita itu apa namanya kuncinya. Oke Bapak Ibu. Jajal meneh orang. Ayo ini. Kode soal Pak. Paket soal yang lain ya. Kode soal Pak. Untuk membuat kode soal caranya. Untuk kode soal itu kita yang sendiri yang berikut ya Pak. Kode soal dibuat oleh sistem. Jadi setiap kita membuat paket soal. Nanti oleh sistem sudah dibuatkan kode soal sendiri. Sistem yang membuat ya Pak. Sistem yang membuat. Berarti kita tidak usah membuat. Tidak usah membuat kode. Kode dibuat oleh sistem. Bapak Ibu. Saya ingin menyenangkan. Kode ini menyenangkan. Kode ini ibu Musrifah tidak ada. Kalau kode ini Pak Capa. Pak Khyar melaripot. Itu kan. Kalau saya ingin menyenangkan kode ini Tanto. Tapi kalau yang membuat sistem kan. Kok anak apa jenisnya. Bu Siti Zulekha tidak ada kode diwi. Bu Nur Solehah tidak ada kode diwi. Kode ini kode. Malah bingungi. Yang membuat kode adalah sistem. Kita tinggal ngopang ngopi saja. Kalau kopi ini. Kalau ngetah, kalau sudah tutut. Kode sudah dibuat. Tidak ada lagi apa tidak ada cukup. Ncoba lagi. Tadi gara-gara. Gara-gara yang jenengan. Jaluk disalah ke loro. Ini orang masuk ini. Jadi profilnya ini. Ini skor sempurnanya. Masih satu jumlah. Soal yang diselesaikan. Jadi setiap anak punya begini Bapak Ibu. Dia sudah menyelesaikan soal berapa. 68 soal. Dapat nilai skor sempurna 100 berapa kali. Oh sekali. Jumlah pos ini jumlah dia diskusi. Jadi Bapak Ibu saya kenalkan ke Bapak Ibu. Aplikasi anak-anak itu seperti ini besok. Bapak Ibu ngerjakan soal tadi. Untuk ngerjakan soal yang dari Bapak Ibu. Cetolnya. Ruang diskusi. Dia bisa diskusi dengan teman-temannya. Di sini. Kayak kita diskusi di KTA itu ya. Dia bisa diskusi dengan kawan-kawannya. Lalu latihan mandiri ini masih belum aktif. Nanti sistem akan membuat paket-paket untuk dibuat latihan mandiri oleh siswa. Jadi tidak harus nunggu dari guru. Dia kalau mau latihan mandiri bisa klik latihan mandiri. Tapi latihan mandiri ini nanti baru aktif. Kalau sudah tersedia soal sekitar 500 ribu soal. Bapak Ibu. Kalau belum ada 500 ribu butir soal. Maka latihan mandiri ini belum pas untuk aktif. Ya. Karena mengacak soalnya nanti masih ini. Lalu latihan 1-2 kok what the way gitu kan. Jadi untuk bisa mengacak soal dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu kalau jumlahnya sudah sekitar 500 ribu butir. Itu baru latihan mandiri nanti bisa aktif. Bapak Ibu. Otomatis. Ya otomatis sistem. Jadi maka semakin kita rajin. Maka nanti siswa sudah bisa buka latihan mandiri. Tidak selalu harus minta kode dari guru. Kalau latihan mandiri kan ini tidak masuk ke. Ini Bapak Ibu bedanya latihan mandiri sama kerjakan soal apa. Latihan mandiri itu hanya untuk siswa sendiri. Hasilnya tidak masuk KTA kita. Tapi kalau kerjakan soal. Baik itu ngerjakan soal untuk tugas maupun untuk penilaian ulangan Bapak dan Ibu. Itu hasilnya masuk ke KTA kita. Kalau mandiri dia hanya latihan sendiri saja. Cari materi ini juga belum aktif. Besok kalau Bapak Ibu sudah membuat smart book, buku-buku gitu ya. Buku-buku. Karena nanti kita punya aplikasi smart book. Bapak Ibu bikin buku-buku di situ. Maka di sini anak-anak kalau cari materi nanti bisa cari, bisa membuka smart book-nya Bapak dan Ibu. Ini belum aktif. Jadi kerjakan soal sudah aktif. Ruang diskusi kerjakan soal sudah aktif. Ruang diskusi sudah aktif. Bapak Ibu. Latihan mandiri nunggu soalnya nanti banyak. Cari materi nunggu nanti Bapak Ibu punya aplikasi. Kita punya aplikasi itu smart book atau smart modul. Profil ini profil mereka. Ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah login dia punya profil. Kayak kita lah login. Tapi loginnya gratis. Tidak bayar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru kan bayar 35 ribu. Artinya Bapak Ibu, aplikasi siswa ini dibiayai oleh Bapak Ibu guru. Kan yang enggak aplikasi kan butuh sumber dana dan sumber biaya. Anak-anak ini gratis. Kok bisa gratis ya? Karena dibiayai oleh Bapak Ibu guru yang punya KTA itu. Jadi panjangan itu ngamal jariah sama anak-anak. Karena dari piyuran KTA panjangan, kita bisa bersama-sama mewujudkan aplikasi untuk panjangan dan aplikasi untuk anak-anak ini. Lalu riwayat Bapak Ibu ini riwayat dia mengerjakan. Jadi dia apa namanya, ini contoh akun simulasi yang saya buat ini. Dia sudah ngerjakan di Nurebu, Rebu, Kemis enggak harap, Jumat enggak harap. Terus Bapak Ibu, 10 Juli enggak harap, 11 Juli enggak harap. Ini adalah riwayat dia mengerjakan aplikasi ini. Ini masih 0-0, ini skor 100. Oh tadi skor 60 ya? terakhir ya, Anda telah menyelesaikan skor 60, oh ya ini tadi yang terakhir kita simulasikan, terus skor 100 jadi dia, Bapak dan Ibu betul, dia tahu, jadi dia itu mengerjakan latihan atau mengerjakan soal dari Bapak dan Ibu itu apa namanya, riwayatnya ada semua jadi dia tahu nilainya dan ada riwayatnya tidak hilang, tapi kalau non-sewu, kalau di Google Form kan tidak ada riwayatnya dia baru-baru bisa hilang, ya hilang tapi kalau ini nanti riwayatnya dia ada semua, inilah Bapak dan Ibu sudah ada tantangan harian menyelesaikan tiga paket soal, jadi sehari ini dia sudah mengerjakan 20 soal, sudah 100% ini, menyelesaikan tiga paket soal, 100% Bapak-Ibu mendapat nilai di atas 75, ya tahu ini satu dan tiga, tadi untuk swidak, jenengan di peksa, untuk swidak oh ya tahu, ya dia ini 33% terlampaui, tadi kalau dapat 100 lagi ini tambah banyak ya mengerjakan dua latihan mandiri belum ada, karena memang aplikasi belum aktif mendapatkan skor sempurna dia sekali Bapak-Ibu ini Bapak-Ibu jadi ini challenge buat anak-anak aplikasi ini bisa membuat anak-anak insya Allah rajin belajar, rajin berlatih semakin Bapak-Ibu rajin membuat paket-paket soal semakin rajin membuat butir-butir soal, maka nanti aplikasi siswa PIA ini akan kaya latihan-latihan dan anak-anak kita akan kita yang ajar, kita ya ini kita juga membuat aplikasi ini buat mereka mereka nanti insya Allah akan pintar, Bapak-Ibu nah, kelak Bapak-Ibu disini ada ranking maka dia akan bisa melihat apa namanya dia ada di posisi ranking berapa dibandingkan seluruh siswa di seluruh Indonesia jadi dia nanti akan apa namanya ada analisisnya ada jadwalnya Bapak-Ibu jadi apa namanya enak nanti ini untuk siswa ini akan terus dikembangkan sehingga seluruh fitur dan fungsinya nanti apa namanya dapat dijalankan dengan baik sehingga anak-anak itu bisa belajar di aplikasi ini dengan sangat nyaman Bapak-Ibu ini namanya juga sudah kita spesifikan siswa PIA mereka akan menggunakan aplikasi ini mulai dari TK sampai SMA Bapak-Ibu kalau munggah SMA ya profilnya di edit jadi ya ngerjakan soal langsung dari kerjakan soal Bu sekali lagi ya apa kita simulasikan sekali lagi ya Pak cukup sekali lagi Pak sekali lagi Pak sekali lagi Pak sekali lagi Pak yang aplikasi punya guru kan ini ini aplikasi punya guru ya Bapak-Ibu di beranda ini ada paket soal juga tidak hanya punya saya misalnya saya akan menggunakan paket soalnya Pak Astrofi ya enggak apa-apa ada berapa ini paket soalnya Pak Astrofi Pak Astrofi itu ya guru pati ini ya betul tiga ada berapa soal ini empat Pak Astrofi ya Pak Astrofi membuat soal paket soal jumlahnya lima wah ini lima nanti ini kita coba pakai ya biar enggak pakai hanya punya saya ya soal enam wah tapi ini ada soalnya yang uraya yang uraya yang uraya yang uraya yang uraya yang uraya remuk ada uraya itu tidak hanya jadi kelihatan kok itu ada soal urayanya remuk nanti kalau mesti rasa bijinya rasa satus apa dicoba Bapak-Ibu ya perlu tetap dicoba ya ada soalnya ya coba satan ini soalnya Pak Astrofi coba Pak coba ya ini Pak Astrofi untuk ganjaran bisa harus dijajal soalnya ini kodenya paket soal Pak Astrofi paket ini saya salin ini paket soalnya Pak Astrofi saya salin saya masuk pura-pura jadi siswa berarti klik kerjakan soal jadi murid itu kerjakan soal kode soalnya tadi yang diambil dari Pak Astrofi saya tembal di sini biar nilainya masuk ke saya biar nilainya masuk ke saya tidak masuk ke Pak Astrofi gitu meskipun pakai paket soalnya Pak Astrofi ceritakan halo ginta bingung ceritakan memang paket soalnya dari Pak Astrofi tapi karena apa KTA-nya cari kertas Bapak Ibu ini baru nyari soalnya paket soalnya Pak Astrofi jadi skosmarang kod soalnya itu KTA-nya ini oke kod soal ditemukan KTA ditemukan jadi masuk silahkan berarti soalnya dari Pak Astrofi mulai tapi ini orang enak ya masuk murid itu ngerti sekolah Pak Astrofi ya ya esok kita dilangi ya mulai ya orang enak sekolah Pak Astrofi kira-kira nyaman enggak Bapak Ibu seperti ini tidak nyaman kurang nyaman kurang nyaman ya makanya kalau kurang nyaman kalau kurang nyaman maka di posisi ini nanti kita sembunyikan jadi posisi ini kita sembunyikan sementing dia mulai saja soal dari mana anak-anak enggak perlu tahu gitu ya 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 memang senang ya ya sudah tenang Bu tenang masih bisa diatur masih bisa diatur ini kan aplikasi milik kita sendiri milik guru PIA sendiri jadi bisa diatur oke ya Bapak Ibu ya mulai oke ya ini soal dari Pak Astrofi beriman kepada Kimeh Degawi Satus apa orang Pak 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 Aji ya seratus diirang manduk Degawi Satus tergantung ya kuncini Pak Astrofi bener apa orang kuncini tidak bisa berarti beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang pintar ini ya yuk kitab Allah satu tiga muka-muka kuncini Pak Astrofi tiga apabila kita tidak beriman kepada kitab Allah maka tergolong ingkar ya yang ingkar kita tidak ingkar benar ini ingkar kunci ya mengucapkan kunci saat apa jenis laut ya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isha Isha lanjut kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir adalah Al-Quran lanjut Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab apa ini Taurat ya ya apa lemah teman-teman kitab Allah Zabur Injil Injil Al-Quran Taurat Berkis nalaman Fazia Asirinam. Saya ingin laporan berita jenangnya Asirinam. Terima kasih. 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 target soal. Nah, Bapak-Ibu, nanti untuk mementukan ini level 1, 2, 3, yaitu sambil jalan nanti Bapak-Ibu akan, apa namanya, akan lanyah sendiri. Dan ini menjadi, apa namanya, lahan atau menjadi bahan, menjadi diskusi di FKG, KKG, MGMP, dan menjadi, apa namanya, nanti pembinaan Bapak-Ibu Pengawas, untuk, apa, terus mengasah Bapak-Ibu Guru, soal yang hot itu yang seperti apa, yang mod yang seperti apa, yang lot seperti apa, itu, ya lot, mod, hot. Jadi, apa namanya, di kesempatan ini, saya tidak akan sampai ke sana, Bapak-Ibu, karena orang ramung-ramung, mau sampai ke sana, ya malah sesuai, dan itu menjadi, apa namanya, bahan diskusi di KKG, bahan diskusi di FKG, gitu, karena Bapak-Ibu, misalnya sudah kadung, loh, ini kudu ini hot, tak tulis lot, ya, bisa diedit, Bapak-Ibu, contoh saya ini, ini saya sudah kadung nulis lot, gitu, jebeli habis diskusi, diberikan arahan oleh pengawas, bu, eh, itu soalan jalan kurang, lot, tapi itu wis hot, misalnya begitu, ya tinggal edit saja, Bapak-Ibu, di sini levelnya diganti, level yang ketiga, penalaran, akan jadi hot, Bapak-Ibu, ya, ada, jadi, diedit, levelnya diganti, itu kan akan jadi, akan jadi, apa namanya, oh, hilang ya, lanjut, oh, tidak bisa diedit itu ya, Bapak-Ibu, ternyata enggak bisa, Bapak-Ibu, kalau sudah kita putuskan lot, ya lot, kalau mod, ya mod, ya tapi, nanti akan kami upayakan, itu bisa diedit, hingga suatu saat, Bapak-Ibu, terjadi kesalahan dalam menentukan ini, lot, hot, atau mod, itu nanti bisa diedit di kompetenari, tapi, saya rasa, ini menjadi tadi, bahan diskusi di, apa namanya, FKG, KKG, MGMP, untuk terus mengasah ini, sehingga kita tepat, kalau pembuat soal ini bilang lot, ya, memang betul-betul lot, kalau ini mod, ya, betul-betul mod, kalau hot, ya, betul-betul hot, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, kita break dulu, nge, kita dengarkan Adana Sartu, nge, sehingga kita menambahkan atas, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, kita jelur, 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 dan berita-alur, jelur, jelur. Bapak-Ibu, kita datang, dan Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 bareng-bareng, Pak Jenengan Suma, Pak Tanto, dan kawan-kawan guru PIAI, ya ini kita ikut berkontribusi, ngisi butir soalnya, ngisi paket soalnya, sehingga nanti itu bisa banyak anak-anak di aplikasi siswa PIAI tadi, bisa banyak pilihan-pilihan untuk mengerjakan paket-paket latihan mereka. Karena semakin banyak dia latihan mengerjakan paket dari kita, Bapak dan Ibu, anak-anak akan semakin pinter dengan sendirinya. Dan pinternya itu sumbernya dari kita. Belum maksud saya, bukan pinter sumbernya cari-cari di luar, Bapak Ibu. Persan ya, yang saya maksud ya. Mereka akan pinter, tapi sumbernya dari kita, latihan-latihannya juga dari kita, jelas, apa namanya, sanate, gitu kan, jelas semuanya. Kan dari guru PIAI kan jelas, Bapak Ibu. Tapi kalau dia belajar dari sumber yang kita tidak tahu dari mana, atau mengerjakan latihan-latihan juga tidak tahu sumbernya dari mana, itu yang mengkhawatirkan kita semuanya. Maka, saya betul-betul bersemangat untuk mewujudkan ini bersama DPP Akpa. Itu dalam rangka itu, biar anak-anak itu sepenuhnya bisa belajar dari guru PIAI. Ya, dari mana? Meskipun tidak ketemu langsung, mereka bisa belajar dari aplikasi tadi itu. yang sumbernya semua dari guru PIAI. Panjeningan, kita semua sudah disediakan apa namanya, ruang untuk guru-guru PIAI seluas-luasnya, malah noseng melebui weghah, gitu kan, karena alasan ini dan itu, eman-eman duit lololimewu melebui weghah, gitu Bapak Ibu. Itu saya menyayangkan. Karena apa? Kalau kita sudah masuk di apa namanya, rumah besar digital kita, akhirnya, produk-produk kita itu, baik nanti produk soal, produk BNajar, produk media, semua akan kita sajikan kepada siswa-siswa kita. Dan kita dalam posisi berkolaborasi, berelaborasi untuk bareng-bareng mendidik anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan 50 juta siswa itu nanti bisa akses masuk di aplikasi siswa PIAI tadi itu. kan apa namanya dakwah kita lebih nyaman kepada mereka. Mereka sudah berada di bawah apa namanya bimbingan dan pembinaan kita semuanya. Nah, sekarang kuncinya adalah di sumbernya. Sumbernya adalah dari KTA, sumbernya dari aplikasi RPP, sumbernya dari aplikasi penilaian, dan nanti akan rilis sumbernya dari aplikasi smart book atau smart modul. itu yang nanti akan tersajikan kepada siswa-siswa kita. Maka Bapak dan Ibu, mari kita rajin-rajinlah ngisi konten di aplikasi yang kita miliki ini. Parti menjadi yang pertama apa namanya punya kesempatan untuk bisa ngisi ini. Meskipun yang lain bisa, cuman karena belum disampaikan secara langsung seperti ini, barangkali masih ragu-ragu. Tapi panjangnya kan tidak. Mau bikin butir soal, oh sudah bisa caranya. oh butir soal itu dari indikator yang satu. Sehingga apa namanya indikator ini atau soal yang kok indikator A soal A, B, C, D, E, F. Jangan. Jadi kita berusaha untuk apa namanya benar itu kan. Karena satu materi itu kan bisa jadi banyak indikator. Satu KD itu bisa jadi banyak indikator. Kayak saya tadi, oh yang ditanyakan adalah nama apa namanya Najis. Ya semuanya pertanyaan, jawabannya menyangkut nama. Kalau yang ditanyakan menyangkut nama bacaan, ya bacaan semua. Yang ditanyakan nanti nama kitab, ya pertanyaan nama kitab semua. Perkara nanti nama nabinya siapa, itu di indikator yang berbeda Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan permintaan indikator. Jadi kita berlatih untuk membuat butir-butir soal yang tepat. Nah, lebih tepatnya nanti atau maka menjadi garapan atau pembinaan dari Pak Subhan, Pak Mas Utin, indikator, Pak Sinar, selaku para pengawas untuk terus membina Bapak dan Ibu membimbing Bapak-Ibu guru agar instrumen-instrumen penilaian butir-butir soal ini tepat Bapak dan Ibu, tepat sasaran. Soal tidak harus selalu hot. Karena kalau dilatihkan hot terus anak-anak ya memut. Karena lot juga diperlukan, mod juga diperlukan, hot juga diperlukan. Jadi silakan membuat soal lot, mod atau hot itu tidak masalah. Bervariasi ya Pak. Bervariasi. Tapi kan sudah cedok itu. Kita sudah cedok, oh aku enggak soal lot. Saya membuat soal mod. Saya membuat soal lot. Nanti perkara kalau kita akan merakit soal untuk penilaian akhir semester misalnya, kita harus komposisinya hotnya 50 persen. Ya kita cari yang hot-hot Bapak dan Ibu. Modnya 30 persen, lotnya 20 persen. Ya kita tinggal cari yang hot jumlahnya sekian, yang mod jumlahnya sekian, yang lot jumlahnya sekian. Itu sudah cerita nanti Bapak Ibu. Dan bahkan ke depan Bapak Ibu kalau soal-soal ini sudah dikerjakan oleh anak-anak, setiap butir soal nanti akan muncul apa namanya label soal ini mudah, soal ini sedang, soal ini suka. Jadi kalau butir soal itu sudah dikerjakan 100 kali, maka nanti butir soal itu secara otomatis akan muncul label Bapak Ibu. Ini soal yang sukar, ini soal yang sedang, atau soal yang mudah. Jadi kalau mulai sudah dikerjakan 100 siswa, kalau baru dikerjakan 1, 2, 3 siswa, butir soal itu belum diketahui itu soal itu mudah, sedang, atau sukar. Tapi kalau sudah dikerjakan 100 siswa, maka sistem akan memberikan label nanti. Butir soal itu bukan paket, setiap butir soal nanti ada labelnya. Itu soal yang mudah, soal yang sedang, atau soal yang sukar. Soal yang mudah adalah soal yang bisa dikerjakan benar oleh lebih dari 70 persen siswa. Soal sedang itu adalah soal yang bisa dikerjakan benar oleh 30 sampai 70 persen siswa. Dan soal di label itu soal yang sukar, kalau yang mengerjakan benar itu kurang dari 30 persen siswa. Jadi itu. Nanti sistem akan langsung memberi label kalau butir soal itu sudah dikerjakan lebih dari 100 siswa. Tapi kalau belum ke situ, maka misalnya Bu Kunikmah itu membuat butir soal anggih digadap anak sebanyak 70 gitu kan. Yaitu belum keluar label. Jadi kalau sudah dikerjakan 100 anak nanti keluar label. Oh soal ini, butir soal ini sekali lagi, butir soal ini, butir soal yang tergolong mudah dikerjakan, sedang, atau sukar itu nanti akan muncul. Inilah salah satu kelebihan dari aplikasi kita nanti. Jadi kalau mau membuat soal misalnya penelian akhir semester, nanti sudah ada labelnya, oh ini soal yang mudah, takai berang persen, soal berapa butir, soal yang sedang dikasih sekian butir, soal yang sukar dikasih sekian butir. Nah selama ini Bapak Ibu kan mengasumsikan soal, menyimpulkan soal itu sedang, mudah, atau sukar, berdasarkan asumsi. Ini Pak Habib, Pak Habib Abdullah, jenengan enggak enggak soal, oh ini soal gampang-gampang, menurut jenengan gampang, Pak Ahyar enggak soal, ini soal gampang-gampang, menurut Pak Ahyar gampang, muridnya sudah mesti. Tapi nanti kita akan melabel soal itu sedang, sukar, atau mudah, itu berdasarkan validitas empirik, berdasarkan yang mengerjakan, harus digarap status, kalau saya enggak ada bener, kalau hitung 10%, jadi gampang. Jadi itu Bapak-Ibu. Oke, mau dilanjut kalau ada yang masih bertanya, silakan. cukup Pak. Cukup ya, Alhamdulillah, ya. Yang berdoa mau manakipan. Oh, ngoten ya, ya. Saya niku manakip, niku. Baik. Kamu ucapkan terima kasih sekali Pak Ahsan untuk ilmunya di sore hari ini, dan Bapak dan Ibu, demikian serangkaian kegiatan webinar pada sore hari ini, acara webinar ditutup dengan doa oleh Bapak K. Haji Rojikun, S.A.G.M.A.G. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbana walakal hamdu walakasyukruh. Allahumma shalli'ala Muhammadin fil'awalina walakhirin wa sallim wa rajin Allahumma ya Allah dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, keluarga besar akbayi Kabupaten Padi. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, ini kami hadir di udara langitmu lewat sinyal milikmu. Kiranya engkau memberikan barokah dan ridomu dalam acara yang kami laksanakan pada siang hingga sore hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Webimar keempat ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Terutama untuk menjalin hubungan silaturahim antara keluarga akbayi Kabupaten Padi sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan agama Islam khusus dalam pelatihan penyusunan soal online menggunakan aplikasi digitar. Untuk itu, ya Allah, tanamkanlah sifat rahman dan rahimu kepada kami semua sehingga dapat berkibrah dalam pembangunan pendidikan dalam rangka menedaskan dan mensolihkan generasi penerus pembangunan jiwa dan raga bangsa kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, iranya ya Allah, engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, engkau lah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana dhalamna angkusana wa'idlam takbirlana wa tarhamnalana ku'unanna minalak khashirin. Rabbana atinabid dunya khasana wa fil akhirati khasanatau waqina adha banar. Subahana rabbika rabbil aizzati amma yasyikun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Ibu dengan demikian selesailah acara webinar pada sore hari ini dengan tema penyusunan soal online menggunakan aplikasi penilaian digital. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Hamdallah. Alhamdulillah. Mohon izin, Pak Subhan, ini langsung saya tutup atau ada tambahan lagi? Tutup, langsung tutup. Oke, langsung kami tutup ya. Baik, Bapak dan Ibu kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat, berkah, sukses untuk Akpai. Dan sebagai pembawa acara mohon maaf sekali apabila ada kesalahan kata. Wabilahi Taufiq wal Lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.